Oke, masih dengan pembahasan Resident Evil Death Island ya. Salah satu hal yang disayangkan menurut gue dari film ini adalah kematiannya si Maria Gomez. Yang begitu cepat dan terkesan terlalu dipaksakan menurut gue. Gimana enggak ya, ketika beberapa sekian menit itu maksudnya gimana ya. Beberapa menit sebelumnya lah, kita lagi ngeliat dia tuh lagi abis-abisan gitu ya. Ngehajar si Leon, si mukanya dibongin ke besi dan segala macemnya. Tapi cuman butuh satu tendangan yang super beruntung untuk membunuh karakter super kuat ini. Ya memang sih si Leonnya juga plot armornya kegedehan ya. Tapi even for this plot armor gitu, ini masih agak terlalu disayangkan menurut gue. Bukan agak lagi, sangat disayangkan lah kematian Maria itu. Tapi, beberapa fans dengan mata yang jeli itu berhasil memperhatikan bahwa sepertinya Maria itu masih hidup dan berhasil melarikan diri dari pulau Alcatraz ketika para protagonis kita lagi sibuk melawan Thee, Dylan, dan Megalodon. Nah, hal ini karena ketika Rebecca dan Claire itu sedang berada di ruang kendali tempat Maria dan Leon berduel sebelumnya, mayat Maria itu sudah menghilang entah kemana. Nah, ini gue juga masih agak nyari-nyari anglenya yang pas dimana tapi kayaknya yang ini deh. Jadi, kalau bisa kadang liat di layar sekarang, nah itu seharusnya Maria itu mayatnya ada di belakang tapi gak ada sama sekali. Nah, kalau yang udah dengerin ngoblor episode 5, kalau belum silahkan dengerin ya. Gue sih percaya kalau mungkin itu cuman salah edit aja dari pihak Capcom. Karena gue juga gak punya ekspektasi yang terlalu besar lah ya dengan film fan service gitu. meskipun gue suka gitu ya. Toh, di bagian ending filmnya pun juga gak ada semacam teaser ya yang menunjukkan kalau Maria itu masih hidup. Senggaknya kalau di Resident Evil Vendetta kan ada tuh yang di bagian terakhirnya si Maria masih hidup, kemudian baru ada kreditnya gitu kan. Nah, tapi apakah mungkin Maria itu bisa selamat dari luka fatalnya? Dan apakah dia berpotensi untuk menjadi villain selanjutnya? Nah, gue usah lama-lama lagi. Ini adalah video pembahasannya sekarang. Indikasi yang paling jelas kenapa Maria itu bisa saja bertahan dari luka tusuknya adalah tentu karena kekuatan fisiknya yang juga tidak main-main. Baik di Resident Evil Vendetta ataupun di Death Island, Maria itu terlihat berhasil melakukan sejumlah gerakan dan serangan fisik yang tampak tidak natural. Nah, belum lagi pada Death Island, kita juga bisa melihat bagaimana beberapa tinju dan tendangannya saja itu berhasil mematahkan besi hingga menghancurkan tembok pilar. Nah, jangan lupa juga, Maria adalah salah satu korban pengeboman ketika berada di pernikahannya Aries. Dan dia berhasil selamat dengan kondisi fisik yang relatif cukup sempurna karena dia itu hanya kehilangan mata kanan saja. Ya, jadi buat yang masih belum ngeh, sebenarnya mata kanannya Maria itu buta. Ilang matanya dia. Gue nggak tahu apakah kalian merhatiin atau nggak, tapi itulah kenapa matanya nggak pernah kelihatan di Vendetta maupun di Death Island. Nah, dia kan selamat dengan kondisi fisik yang cukup baik, sementara ayahnya itu harus selamat dengan kondisi bermutasi menjadi mutant A-virus dan itu pun pasti dibantuin sama si Aries juga. Nah, masalahnya versi film itu memang tidak pernah menjelaskan ya atau menunjukkan secara jelas. Tapi pada versi novelnya Resident Evil Vendetta, ada penjelasannya kalau ternyata Maria itu telah menjadi bahan eksperimennya Aries dengan A-virus sehingga sangat menjelaskan juga bagaimana dia itu bisa menjadi sangat kuat karena semuanya berasal dari virus. Nah, salah satu kemampuan Maria pada novel itu juga ia bisa berpura-pura mati karena ada adegan di mana dia berdiam diri di dalam kantung mayat saat kantung tersebut dimasukkan ke kamar mayat Universitas Tempat Rebecca bekerja. Dan tidak ada yang bisa mendeteksi apakah Maria itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Nah, berarti sangat memungkinkan kan kalau misalkan dia itu pura-pura mati dulu depan Leon baru setelah dia pergi si Maria juga bisa kabur. Nah, sebagai salah satu turunannya T-virus kita juga bisa memperhatikan pada Resident Evil Vendetta bahwa semua zombie yang terinfeksi oleh A-virus itu juga menunjukkan kekuatan, kecepatan, dan juga durabilitas yang meningkat. Nah, ini adalah semua hal yang bisa kita perhatikan pada beberapa aksi Maria di Resident Evil Death Island. Nah, kalau pada Vendetta, kita juga mempelajari bahwa A-virus itu memiliki titik nyala yang sama dengan bensin biasa. Dan virus ini bisa dengan mudah dimusnahkan dengan dibakar dengan api saja. Dan kelemahan ini juga terlihat pada muntan-mutannya. Yang contohnya itu adalah ketika si Chris itu pakai granat api, dia masukin ke kakinya dia itu dan dia langsung kebakar. Nah, itu karena A-virus sangat rentan terhadap api. Nah, jika memang Maria itu terinfeksi dengan A-virus, maka setidaknya kita belum melihat dia terkena serangan yang harusnya sangat mematikan bagi Maria, yaitu api. Nah, apakah tusukan ke dada juga merupakan suatu hal yang fatal? Jelas. Tapi perlu diingat juga bahwa hampir semua turunan T-virus ataupun progenitor virus itu biasanya memiliki efek regenerasi yang cukup kuat juga. Nah, hal ini bahkan bisa kita perhatikan pada Albert Wesker ketika dirinya ditusuk oleh Tyrant di endingnya Resident Evil 1. Nah, itu kan dia ditusuk Tyrant pun juga nggak mati kan. Padahal Tyrant juga punya cakar yang panjang dan banyak begitu. Nah, gimana Maria? Maria cuma tertusuk satu tiang doang. Harusnya sih menurut gue tidak akan cukup untuk membunuh Maria di sini. Nah, sekarang jika Maria itu masih hidup, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Nah, tentu menurut gue Maria itu memiliki potensi yang besar untuk menjadi vilain jangka panjang. Nah, terlebih lagi, dia bahkan bisa menjadi vilain wanita jangka panjang pertama di seri Resident Evil. Karena sejauh ini kita ada si penjahat wanita ya. Ya, di village contohnya kan hampir semuanya kan perempuan semua apalagi si penjahat utamanya pun juga si Mother Miranda. Tapi kan semua mati hanya di satu game aja. Kemudian kita juga bisa menghitung Alex Wesker di Resident Evil Revelations yang kedua. Tapi sampai sekarang dia juga belum munculin batang hidungnya di tubuhnya si Natalia. Jadi kita masih, ya masih bisa, belum bisa bilang lah ya kalau misalkan dia itu adalah seorang long lasting villain di perempuan. Nah, kemudian mengingat sifatnya Maria yang cukup kutu loncat ya. Maksudnya kutu loncat itu adalah dia pindah-pindah organisasi mulu gitu kan ya. Nah, hal yang paling mudah yang bisa gue predisikan disini adalah bisa saja dia itu bergabung dengan The Connections. Karena The Connections itu adalah satu-satunya organisasi yang saat ini ya di presentnya Resident Evil yang memiliki konflik langsung dengan protagonis kita. Nah, hal ini menurut gue juga bisa smooth nyambungnya kalau misalkan mau disambungin ke Chris dan juga Horned Wolf Squad-nya. Karena kan mengingat Chris itu juga memiliki andil dalam membunuh ayahnya di Resident Evil Vendetta. Bahkan, sebenarnya juga dia sih yang langsung ngebunuh si Diego gitu kan ya. Ini juga bisa menjadi kesempatan lah untuk lebih menge-explore lagi rasa dendamnya Maria terhadap Chris. Mengingat ya tadi, dia itu sama sekali tidak mempedulikan Chris di Resident Evil Death Island yang mana gue juga lucu ya. Padahal kan, Chris langsung loh yang ngebunuh Diego di Air Vendetta tapi entah kenapa dia malah menumpahkan semua rasa dendamnya terhadap Leon yang memang Leon itu terlibat dalam ya pembunuhannya si Diego tapi kan yang langsung nembak granat launcher ke tubuhnya yang udah mutasi itu kan adalah Chris. Sementara Leon tuh ya bisa dibilang terlibat secara tidak langsung lah ya. Tapi, bukan dia yang nembak dan ngancurin tubuhnya Diego dan juga Aries di film itu. Dan, salah satu kesempatan lain yang menurut gue sangat miss opportunity banget dan gak ada di Resident Evil Death Island itu adalah duel antara Jill dan Maria. Ini sangat-sangat disayangkan menurut gue kenapa gak dibikin cewek-cewek keren-keren ini tuh pada duel gitu ya. Gue gak tau apa yang ada di pikiran Capcom juga tapi menurut gue dengan Jill yang sepertinya mulai dari sekarang akan lebih dimunculkan lagi oleh Capcom sepertinya akan menarik ya kalau misalkan nanti ke depannya dia juga bisa dapet rival wanita yang dalam bentuk si Maria Gomez yang juga sama-sama badassnya sama-sama kerennya juga dan sama-sama tangguhnya juga gitu ya. Karena ya tadi jujur aja mengecewakan banget gak ada Jill vs Maria di Resident Evil Death Island. Atau kalau mau bikin ini sedikit lebih lucu gitu ya mengingat perlakuan terhadap Prion di Resident Evil Death Island gimana kalau selanjutnya Maria itu harus duel dengan Ada Wong. Nah kurang lebih itu aja yang bisa gue ceritakan soal Maria Gomez di Resident Evil Death Island ini ya salah satu missed opportunity sekali untuk bunuh dia sejakan langsung. Gue percaya kalau misalkan ini cuma salah edit doang dari Capcom ya mayatnya gak kelihatan di bagian terakhir-terakhirnya Death Island itu tapi kan disini juga banyak yang percaya kalau kelihatannya Maria itu masih hidup ya ya semoga aja masih hidup ya karena ya sayang aja sayang aja gitu dia udah cukup menarik sebenernya tapi dibunuh dengan gitu aja cuman karena plot armor protagonisnya kegedean gitu ya dan ya gitulah dan sebenernya yang menarik juga ini Resident Evil Death Island itu kan ada versi manganya ya dan di versi manganya itu pun juga udah kelihatan ada beberapa adegan yang tidak ada di filmnya nah kalau menurut gue sih kita tunggu aja sampai si manganya rilis semua dan falsai dan gue percaya kalau misalkan Maria bener masih hidup pasti bakal dijelasin kemana mayatnya dia di manga itu nah jadi pokoknya nanti kalau misalkan ada update seperti biasa bakal gue update nah langsung aja kalian pada komentar dengan mungkin pendapat dan teori kalian masing-masing dan segini dulu untuk video kali ini gue Wapakil Trik signing off dan thank you banget semuanya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih